Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara meng-upgrade laptop Dell Inspiron 15 ini 15-in saya akan meng-upgrade habisnya menggunakan SSD yang ini SD nya Oke kita langsung saja bagaimana cara mengganti harddisk laptop ini sebelum mengganti harddisk laptop ini kalian harus memiliki obeng kecil ini namanya obeng radio atau obeng kecil kita akan membuka terlebih dahulu baut yang sebelah sini karena laptop ini eh tidak memiliki tutup harddisk di bawah mati kita harus membuka baut-baut ini ini taruh di sini hati-hati jangan sampai hilang ini adalah baut DVD untuk untuk menyimpan harddisk yang lamanya kalian bisa membeli HDD 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 itu akan disimpan di bagian DVD ini ada segel kita buka dulu baterai nya ini pada bagian baterai juga pada bagian baterai juga ada yang terdapat dapat baut disini oke ini sudah terbuka semua ini dengan satu lagi nah sudah terbuka seperti ini kalian akan dengan membuka bagian sini aja jadi kita perlu membuka keyboard yang lebih dahulu dengan cara menolok bagian sini nya ini ini ada baut yang ada selasanya untuk tolok penguncinya ini kita tolok penguncinya ini kita tolok penguncinya ini ini kita tolok penguncinya ini ini kita minta penuntrinya ini ini ada baut kalau dipisahkan keyboard apa ini baut keyboard dengan baut kalau dipisahkan keyboard dengan baut bagian bawah karena ini berbeda ini kita tolok penguncinya ini 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 kita buka dulu ini 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 hai 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 ini di-i sebelum membuka pilih ini dengan cara mendorong dari sini yang buka kemudian baru keren buka dan disini juga ada baut ini ada baut ke bawah oke oke ini bagian artisnya kita akan buka dulu kita buka bautnya ini dia yang kita akan ganti kita akan bongkar dulu selamat menikmati selamat menikmati setelah memang merupakan tetapi ini lalu menikmati kita akan tempatkan nah kita turang seperti ini mungkin begitu saja cara mengganti ini 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 ini